Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan membawa ucapan syukur sebab kita dapat bangun pagi ini menikmati hari yang baru pemberian Tuhan. Mari kita berdoa Saudara. Bapak di surga yang kami sembah, yang kami muliakan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari ini dengan datang di hadapan-Mu membawa ucapan syukur sebab kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena kasih kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Kami mau terus bersyukur, kami mau naikkan pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan hati. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukurku. Mari naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. 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 Apaku yang setia. Yang tak pernah meninggalkan aku. Berjalan bersamaku. Terimalah pujan syukur dari hatiku. Untuk pemilik hidupku yang ajak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu. Selalu baru setiamu waktu ini. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Bagi ku. Seumur hidup kami. Di setiap helah nafas kami. Kami mau terus menyembah-Mu. Menjadi penyembah-Penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau sujud. Tersyukur menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah. 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 Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Oh Tuhan Kau ku sembah Oh Tuhan Kau ku sembah Oh Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun Terima kasih buat anugerahmu atas hidup kami Pagi ini kami mau mendengarkan firmanmu Bahkan kami rindu mengerti kebenaran firmanmu Tuhan tuntun langkah-langkah kami agar hidup kami Tuhan selaras dengan kebenaran firmanmu Berapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Berapi setiap kami Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Kami sambut kebenaran firman Tuhan Haleluya Amin Ya saudara Kita bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun semua karena anugerah Tuhan Ya dan kita sebelum memulai segala aktivitas kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya agar firman ini dapat menuntun langkah-langkah kita Dan firman inilah yang akan terus ya membawa kita ke dalam segala jalan kebenaran Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 Ya baik kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-22 Roma 8 ayat 22 berkata sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin 23 dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita Ya ayat yang ke-24 sebab kita diselamatkan dalam pengharapan tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya 25 tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat kita menantikannya dengan tekun Firman ini berkata sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk ya sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakit bersalin Ini berbicara saudara bahwa saat ini bukan hanya kita di seluruh dunia segala makhluk hari-hari ini sama-sama mengeluh Ya dan sama-sama merasakan ya rasanya sakit bersalin saudara Ya semua orang yang ada di dunia ini kenapa karena dunia ini sudah tercemar oleh dosa Ya semua orang yang ada di dunia ini merasakan apalagi saudara Ya saat-saat ini di masa-masa pandemi ini semua orang sedang mengeluh Bahkan semua sama-sama merasakan sakit bersalin Ketika kita sama-sama mengeluh ya semua orang Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah Pencobaan ya bukan hanya saudara sendiri yang mengalaminya Semua orang juga mengalami hal yang sama Ya hari-hari ini banyak sekali orang yang terdampak di dalam ekonomi, kesehatan Ya dan segala aspek manusia itu ya mengalami krisis Ada begitu banyak orang yang mengeluh bahkan Alkitab berkata ya Kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk Sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin Ayat 23 Dan bukan hanya mereka saja Kita juga yang telah menerima karunia sulung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita Kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Saudara umat Kristen melihat dunia sebagaimana adanya secara fisik dunia ini terus hancur Dan secara rohani dunia ini terjangkiti oleh dosa Tapi bagi kita orang-orang yang percaya pada Kristus Kita tidak perlu pesimis bahkan ketika kita dengar berita-berita Yang menakutkan ini akan menimpa Ya tahun depan akan terjadi begini akan begini Kita tidak perlu takut Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan untuk memperoleh kemuliaan Di masa yang akan datang saudara setelah dunia ini Ya kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan langit yang baru Dan bumi yang baru yang telah dijanjikan oleh Tuhan Dan mereka yang menantikan pemerintahan baru dari Allah yang akan membebaskan dunia dari dosa, penyakit, dan kejahatan Sementara umat Kristen bersama Kristus masuk ke dalam dunia untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa manusia Dan bahkan memerangi berbagai pengaruh jahat dari dosa di dalam dunia Ya kita semua hari-hari ini sama-sama mengeluh melihat ada begitu banyak hal yang terjadi di depan kita Tapi kita tidak perlu takut ya Alkitab berkata Ya bahwa sekalipun kita juga Ya yang sudah menerima karunia sulung roh percaya pada Kristus Kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Satu saat kita semua akan dibebaskan dari tubuh yang fana ini Inilah tubuh yang suka mengeluh Inilah daging yang suka merasa sakit Inilah daging yang suka bersungut-sungut Inilah daging yang seringkali tidak mau taat pada firman Mengapa manusia mengeluh? Karena dia di dunia ini harus terus belajar mengalahkan kedagingan Ya dan itu tidak mudah Itu menyakitkan Kenapa orang khawatir? Kenapa orang kecewa? Semuanya baliknya ke daging Ya karena takut kelaparan Ya karena tersinggung Itu semua bermasalah berpengarungan daging Makanya semua mengeluh Karena kita masih hidup di dalam daging selama kita ada di dunia ini Tapi satu saat firman Tuhan bilang Kita ini menantikan pembebasan tubuh kita Pengangkatan kita sebagai anak Allah Ketika Yesus datang nanti Ketika dunia ini berlalu Kita ini akan dinyatakan Ya sebagai anak-anak Allah Itulah yang sedang kita nantikan Sekalipun ada banyak masalah Sekalipun kita masih mengeluh Tetapi kita menantikan dengan tekun Kata firman Tuhan Pengangkatan kita sebagai anak Allah Yaitu pembebasan tubuh Akan ada dunia yang baru Bumi baru dan langit baru Ya dan kita percaya sodara Ya itu adalah sesuatu tempat yang bebas dari dosa Dan segala keinginan daging Ayat yang ke-24 Firman Tuhan berkata Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat Bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Yang namanya pengharapan itu belum terlihat Yang namanya pengharapan itu belum berwujud Tetapi kita sudah harapkan Ya ayat ini berkata Kita diselamatkan ya Di dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi Kita menanti Sampai saatnya Tuhan datang Dan penyatakan kita ini sebagai anak-anak Allah Itulah harapan kita yang terbesar Di dunia ini sekarang Karena itu kita harus mengejar perkenanan Tuhan Apa yang menjadi harapan terbesar sodara Biarlah kita mau jadikan ini sebagai satu pengharapan yang terbesar Bagaimana aku hidup berkenan Sehingga ketika Tuhan datang Aku ini ya diangkat sebagai anak-anak Allah Yang akan dijadikan ahli waris yang berhak menerima sodara Ya dan firman Tuhan berkata Kalau pengharapan itu sudah dilihat itu bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana mungkin orang masih mengharapkan sesuatu yang sudah dia lihat Ya kalau sudah dilihat ya sudah selesai Contoh nih ya saya itu pengen banget punya handphone ini Saya sangat mengharapkan punya handphone ini Waktu saya belum memiliki handphone ini Ya itu pengharapan itu masih menggebu-gebu dalam diri saya Bahkan mungkin ya saya berpikir kapan saya bisa punya handphone itu Seandainya saya bisa punya handphone itu Ya lalu ketika satu saat entah ada orang yang ngasih Atau kita yang nabung untuk beli Ya lalu datanglah handphone ini di depan saya Setiap hari saya melihat handphone ini Apakah masih ada pengharapan lagi? Sudah tidak ada karena saya sudah memilikinya Nah kita ini sedang menanti dalam pengharapan Kristus datang kembali untuk menyatakan kita sebagai anak-anak Allah Ya karena kita belum melihatnya tentu kita menantikannya Kapan ya Tuhan itu menyatakan aku sebagai anak Allah Kapan Yesus datang kembali Dan ketika Tuhan datang kembali Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan Karena itu marilah kita tentu terus berharap Marilah kita terus percaya Bahwa satu saat Tuhan akan datang menggenapi setiap janjinya bagi saudara dan saya Karena itu jangan penalah untuk menantikan Tuhan Walaupun saat ini kita harus mengeluh dengan rasa sakit bersalin Ingat segala makhluk juga mengalami hal yang sama Biarlah kita keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kita Mari kita angkat satu pujian Kami mau Tuhan setia sampai pada akhirnya Sampai kami menutup mata Kami mau setia menanti janjimu Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan Kami percaya janjimu ya dan amin Janji akan pernyataan kami sebagai anak-anak Allah Itu akan digenapi atas hidup kami Sampai akhir Ku menutup mata ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapatkan makhluk kota kehidupanku Sampai ku dapatkan makhluk kota kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir Sampai ku dapatkan makhluk kota kehidupanku Sampai kami menutup mata ku tetap setia menanti janjimu Sampai kami dapatkan Tuhan Sampai ku dapatkan makhluk kota kehidupanku 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 dosa pelanggaran kami terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasaan kemuliaan sampai selama-lamanya mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan diberkati langkah dalam kehidupanmu diberkati rumah tanggamu diberkati kehidupanmu diberkati keuanganmu dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang karena itu terima akhirannya berkat dari Allah Bapak pecinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Ruhul Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita namamu tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kita akan bersama amin selamat pagi dan Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya